yo halo teman-teman kembali lagi ke channelnya Omuzo video kali ini Omuzo mau bahas tentang episode 1 Ultraman Decker so gak usah lama-lama kita langsung lihat aja guys gimana sih videonya ya jadi Omuzo kali ini mau bahas tentang Ultraman Decker episode perdana yang barusan tadi pagi tayang nah episode 1 ini berjudul hari penyerangan ya adegan dimulai dari koloni planet Mars yang tiba-tiba didatangi oleh kawanan spares yang kemungkinan manakah Kengo alias Ultraman Trigger ini sudah berada di Mars duluan teman-teman kemudian scene ini terus beralih kepada sebuah toko kerupuk nasi milik Asumya dimana karakter utama kita Asumi Kanata tengah menyiapkan bahan dan melayani beberapa pelanggan disini salah satu pelanggannya cerita pada si Kanata bahwa cucunya mau lahir di planet Mars jadi pelanggan itu harus membeli oleh-oleh buat dibawa ke Mars nah kebetulan waktu itu si Kanata juga ada jadwal pengiriman buat pengantaran barang ke bandara jadi Kanata ataupun menawarkan mau nggak bareng nih sama gua nih yo kesana nah sampai sini kita dilihatin Kanata ini adalah mempunyai karakter yang baik hati dan juga ulet teman-teman karena sebagai protagonis pahlawan memang seharusnya seperti itu nah di bandara lagi rame nih tentang keberangkatan koloni kedua yang akan diberangkatkan ke Mars yang mana pelanggannya Kanata tadi termasuk dari kolon itu dan juga dikonfirmasi kalau Universenya Trigger dan Decker ini mengusung konsep Neo Frontier teman-teman ya jadi ini bakal seperti Ultraman 3 dan juga Daina ya lalu disini juga kita diperlihatkan dimana Murahoshi Taiji dan Sawa Kaizaki yang nantinya akan menjadi kapten dan wakil kapten dari God Select yang baru tapi untuk episode ini masih belum ya teman-teman ya dan bak Sawa ini juga kayaknya pekerjaan aslinya adalah reporter terus juga Pak Murahoshi ini ini adalah petinggi dari divisi pelatihan TPU teman-teman nah di adegan ini juga Pak Murahoshi ini menyinggung soal umat manusia yang nggak bisa selamanya berharap dan bisa dilindungi atau diselamatkan oleh suatu keajaiban ataupun sosok raksasa cahaya nah disini Om Muzo sudah curiga teman-teman apakah nantinya dia sendiri yang bakal memimpin proyek Ultraman Teranoid ya nantinya ya Omuzo sih hanya mengira-ngira teman-teman buat yang nggak tahu Teranoid itu di Daina merupakan Ultraman buatan yang dipimpin proyeknya oleh petinggi TPC yang bernama Gondokihachi Nah sepertinya disini bakal seru teman-teman kalau Kanata dan yang lainnya terpaksa berperang melawan tim mereka sendiri waduh ini bakal keren ya nanti ya deker ya tapi ini masih mengira-ngira teman Omuzo ya nah di bandara Kanata pun bertemu dengan Kirino Ichika dan Somaryoman yang pada saat itu masih menjadi di KDT PU Kanata juga bergumam sendiri semoga ayah ibunya bersenang-senang di Mars sana bersamaan dengan Ichika yang juga lagi bergumam berharap juga bisa pergi ke planet Mars nah tiba-tiba saja di video Tron gedung ada rekaman darurat dari planet Mars teman-teman disusul dengan kedatangan Sper ke bumi yang pada saat itu juga Sper pun langsung menembaki kota dan menimbulkan kepanikan Nah di saat yang sama Nars Desai dan Guts Falcon yang akhirnya muncul bertempur dengan para spares tersebut Sper lalu menyebar ke seluruh dunia dan membuat seperti perisai yang menghalangi langit-langit Kanata yang sedang lari ke tempat pelindungan tiba-tiba denger ada orang yang berteriak meminta tolong ternyata ada seorang yang sedang terjebak dalam serpian bangunan dan nggak bisa keluar Kanata Ichika dan Ryuman pun bekerja sama mengeluarkan korban tersebut sementara Pak Munahoshi dan personil lainnya menembaki spares yang sedang bertebangan Wah disini lalu tiba-tiba muncul sparesaurus yang menyebarkan gelombang anti-elektromagnetik supaya Guts Falcon dan Nars Desai ini sistemnya mati dan nggak bisa beroperasi teman-teman Wah disini episode 1 Ultramedicare memang seru banget menurut Omuzo Nah Kanata pun nekat disini menembaki spares tersebut sendirian Nah disinilah referensi dimana Shin Asuka juga menembaki monster daramba yang sedang ada di planet Mars ya ini memang mirip banget dengan adegan dari Shin Asuka ya temen-temen ya lalu tiba-tiba ada spares yang menyambatnya dan membawa Kanata ke dimensi lain ya di dimensi itulah dia bertemu dengan sosok Ultraman Decker yang agak mirip dengan adegan ketika gamu Takayama bertemu dengan Ultraman Gaia Wah jadi disini banyak banget ya temen-temen ya referensi-referensi dari Ultraman lain ya setelah ini Omuzo jadi keinget temen-temen dimana teori yang sebenarnya Ultraman Decker ini adalah salah satu sosok spare yang berkhianat jadi spare itu meniru sosok Ultraman Daina tapi yang namanya meniru pasti ada cacat-cacatnya Nah disinilah terjadi yang namanya Ultraman Decker yang berarti sebenarnya Decker ini bukan bener-bener Ultraman temen-temen ya sewaktu berubah disini teriakan Kanata juga jauh lebih gagah dan bersemangat dibandingkan yang ada di trailer ya temen-temen ya dan juga efek CGI yang sangat bagus temen-temen ya semakin tahun memang semakin improve aja ini kualitas CGI dari Suburaya ya disini pertarungan juga enggak ada spesialnya langsung hajar langsung sikat persis banget seperti Sin Asuka ya temen-temen sewaktu selesai bertarung di Veser pun tiba-tiba menghilang dan Kanata akhirnya ditawarkan untuk masuk ke dalam akademi pelatihan agar bisa masuk ke dalam God Select ya di sini jelas jauh berbeda dengan Manaka Kengo yang kemarin masuk God Select lewat jalur undangan di sini karena tak harus mengikuti pelatihan yang jelas-jelas harus lebih bersemangat dan berusaha lagi teman-teman ya dalam opening dari Ultraman Decker ini juga mirip-mirip dengan Ultraman Rubu dimana Sutradar nya juga sama ya temen-temen ya Nah di episode minggu depan sudah masuk ke dalam masa-masa pelatihannya Kanata dengan waktu yang berlalu satu tahun dari episode pertamanya Wah ini jedanya sangat jauh ya temen-temen ya semoga di sini enggak ada plot hole temen-temen ya mungkin segini dulu guys pembahasan dari Ultraman Decker so kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Om Buzo sampai ketemu di video selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax